Terima kasih. Umi, dimakan dong rotinya. Iya, iya. Kalau Umi sama Ibu berantem, Ibu pasti nggak akan betah di rumah. Abis itu, gilaan Umi saya tendang dari sini. Satu-satu akan aku keluaran dari rumah. Umi. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya permohonan keinginan kami terkabul. Intan sudah mulai menunjukkan rasa kasih sayangnya pada kami. Mungkin ini adalah awal kebahagiaan keluarga kami. Terima kasih, Ya Allah, engkau telah membukakan pintu hati Intan. Amin, ya Allah. Seru jangan nyiapin mobil ya. Saya mau ke dokter sekarang. Cepat, Yanan. Ya Allah, Ibu. Intan Umi kenapa? Kok tanya saya? Loh. Ini pasti semua gara-gara roti dari Ibu. Roti dari Ibu? Enggak usah pro-pro gak tahu, Dik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bawa Umi ke rumah sakit, ya? Emang Mama di mana? Mama ada di rumah klien, nanti Mama nyusul, Intan. Tapi Intan sendiri, Ma. Ya kan, Ibu ada di rumah. Kamu minta tolong sama Ibu, dong. Dia mana mau nolongin Intan. Orang udah tadi Intan panggil, malah anak-anak tidur di kamar. Tapi gak apa sih, Ma. Intan bisa sendiri kok. Ya udah, Ma. Intan pergi ke rumah sakit dulu ya. Kasian dari tadi, Umi udah nunggu di mobil. Intan, halo? Pasti, Mama udah makin percaya sama gue. Paling bentar lagi, Ibu akan angkat kaki dari rumah ini. Sorry. Iya, ntar kalo lo nelfon gue ke nomor yang tadi gue kasih. Gue udah pindah ke rumah saudara gue. Gue gak tinggal lagi sama Ibu angkat gue. Dia udah tinggal sama cucunya. Iya. Terus besok gimane? Ya, lu nungguin gue dong lu. Gimana sih lu? Tau dulu gue pulang ke jam berapa besok. Ya? Beneran lu. Awas lu. Bagi dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Ayah belum pulang juga ya, Ibu? Kau makan duluan aja ya. Nggak usah nungguin ayah. Denny kok belum pulang juga ya. Ken? Den, maaf saya, saya telepon kamu. Soalnya telepon rumah kamu sibuk terus. Nggak apa-apa. Gimana keadaannya, Ibu? Ibu ada di dalam. Sama Intan. Kok kamu gak masuk? Saya gak boleh masuk sama Intan. Kok gitu? Intan nyalain saya, Den. Ibu susah nafas. Karena makan roti pemberian saya. Umi, minum dulu. Nanti saja, Tan. Dokter bilang apa pada kamu, Tan? Tapi, Umi janji ya. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau intanya gak setahu. Intan takut. Kenapa kamu harus takut? Nanti, Ibu marah. Kalau intan ceritain semua sama Umi. Tan, berani itu karena benar. Takut karena salah. Tapi, Umi janji ya sama Intan. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau Umi tahu semua ini dari Intan. Sekarang kamu katakan. Dokter bilang apa. Dokter bilang... Jadi, ini dari Intan? Gue terpaksa jujur sama lu, Yol. Gue gak enak sama lu. Gue bener-bener gak tahu soal krim itu. Jadi, Intan nyuruh lu ngasih krim ini ke gue? Gitu? Iya. Rengsek. Si Intan bener-bener kelewatan. Gue mesti hati-hati sama anaknya satu ini. Yol. Maafin gue ya. Lo gak marah kan? Enggak sih. Gue sama lo itu adalah korban Intan. Korban? Korbanan apa? Iya, gue sama lo adalah korban keisengannya Intan. Maksud lo? Gue yakin banget. Intan tuh sengaja ngerjain gue melalui lo. Dia pengen ngejauhin kita, Bi. Dia gak suka ngeliat kita deket. Dia pengen kita berantem. Untung aja lo mau jujur sama gue. Kalau enggak, gue pasti nyalain lo, kan? Enggak mungkin, Yol. Si Intan tuh malah ngedukung gue kalau misalnya gue punya cewek. Apa? Ah, enggak. Punya cewek? Enggak, enggak. Maksud gue... Aduh, udah malam nih. Gue balik dulu ya. Bye. Rubin aksir gue. Hmm. Dia bisa gue manfaatin untuk membalas Intan. Jen? Kamu, Mir. Kamu sudah pulang. Iya. Tadi Intan telpon saya. Katanya ibu masuk rumah sakit ya. Iya. Dokter bilang. Iya, saya tahu. Kamu kan yang ngasih roti ke ibu. Kamu nemuin Jenny tanpa sepatuan saya lagi, kan? Di, dengerin dulu penjelasan saya, Li. Apa, kalau kamu lupa sama janji kamu? Hah? Jenny lagi, Jenny lagi. Ini bukan masalah Jenny, Li. Tapi masalah ibu. Ibu baru aja masuk rumah sakit. Ibu masuk rumah sakit? Iya. Tapi, udah gak apa-apa sekarang. Cuma sesak nafas aja, Bu. Aneh. Memang aneh. Kita semua juga gak ada yang tahu kenapa ibu mendadak susah nafas. Bukan ibu yang aneh, tapi Jenny. Kenapa dia gak ngepon saya? Kenapa dia harus ngepon kamu dulu? Berarti dia ada apa-apa sama kamu. Cukup, Li. Kalau saya suka sama Jenny, kenapa saya menikah sama kamu? Tolong kamu pikirin itu. Lili, belum tidur? Ayah sama ibu berantem lagi, Amba. Kok saya didengerin? Ibu gak suka sama Tante Jenny, Amba? Enggak. Ayo, Bu. Bersok sekolah. Bu. Di baju ya. Demi Allah, Amir. Saya tidak mencampurkan apa-apa ke dalam roti ibu. Saya gak tahu harus percaya sama siapa. Tadi waktu di rumah sakit, Intan bilang sama ibu kalau saya ingin mencelakakan ibu. Tiga-tiganya Intan memfitnah saya, Amir. Saya pikir Intan sudah benar-benar salah asuhan. Maksud kamu? Kamu meruduh saya kalau saya salah mendidik Intan? Li, lu jangan nyalain Bang Denny dong. Gue yang salah. Apa hubungannya lagi sama kamu, Tiki? Tadi kan gue pakai telpon, Li. Mungkin waktu Mbak Jenny hubungi kesini gak bisa masuk-masuk. Jadi dia langsung hubungin Bang Denny. Lagi-lagi belain Jenny deh. Li, gue bukan belain siapa-siapa. Gue coba pengen ngejelasin aja, Li. Gue gak mau lo sembarangan nuduh Mbak Jenny. Soalnya belum tentu apa yang lo tunjuk sama Jenny itu benar. Saya gak nuduh, Ti. Kamu kan tahu Jenny selalu minta bantuan Denny. Saya cuman pengen Jenny tuh sadar kalau Denny tuh udah berkeluarga. Li. Ya udahlah. Kamu sama aja sama Denny. Lu kenapa sih, Li? Emosi banget. Mau datang bulan, Lu. Tan, Ibu cuman pengen tahu apa maksud perkataan kamu tadi sore. Perkataan saya yang mana? Kamu bilang Umi sesek nafas gara-gara roti pemberian Ibu. Maksudnya apa, Tan? Astaga. Tan, Ibu sendiri kok yang sudah periksa rotinya. Bahkan Ibu sendiri mau makannya dan tidak terjadi apa-apa. Tan? Tan? Kenapa sih? Saya gak terima, Mak. Gak terima kenapa? Kenapa lagi sih, Jen? Saya juga gak tahu. Intan tiba-tiba menangis. Saya cuman... Dia nuduh Intan, Mak. Mentang-mentang Intan yang nyuapin Umi roti. Nuduh yang gak-nggak. Nuduh apa? Nuduh Intan sebagai penyebab sakitnya Umi. Intan, Ibu gak pernah bilang begitu. Ibu cuma mau tanya mengenai... Pokoknya Intan gak terima. Intan kan sayang sama Umi. Tuh dibilang gitu. Intan... Sudah, Jen. Biar saya yang bicara dengan Intan. Intan, ikut kamar ke kamar. Ya Tuhan. Apa salah saya? Kenapa Intan memutarbalikan fakta? Sebetulnya kan dia yang menuduh saya. Ibu nuduh saya, Mak. Padahal dia berbuat. Kan tahu semuanya. Berbuat apa? Ya, Umi dikasih obat tidur terus sama Ibu. Mana mungkin Ibu berani mencelakakan Umi. Lagian kan juga dokter udah melarang Umi untuk minum obat tidur. Kan alasan udah jelas, Mama. Ibu tuh udah gak mau ngerawat Umi lagi. Makanya dikasih obat tidur terus. Biar gak ngerepotin Ibu. Intan, itu gak mungkin. Kalau Intan kasih buktinya, Mama percaya sama Intan. Bukti apa? Apa? Bukti apa? Ayah! Ayah yang belum kandang. Ibu. Ayah yang jalan laman. Ayah yang baik. Ayah. 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 Ayah bengkel. Ayah... Ayah. 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 Terima kasih. Mama percaya, kan? Kamu udah misahin papa dari saya. Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Jangan, Sarah. Ya. Inten. Inten, jangan tahan. Jen. Inten, jangan tahan. Jen. Ini bangun, Jen. Masya Allah. Masya Allah. Saya mimpi buruk, Mir. Ya udah, sekarang kamu tenangin diri dulu. Terus kamu sholat, ya? Suster untuk ibu? Ya, biar ada yang jaga ibu 24 jam. Tapi kan itu berarti kita butuh pengeluaran lebih banyak, Mir, untuk membayar suster? Kamu jangan khawatir. Karena saya yang ketangguh semuanya. Bagi saya, keselamatan dan kesehatan ibu itu nomor satu. Selamatan ibu. Maksud kamu? Saya pergi dulu, ya. Sayang, mama mau pergi dulu, ya? Mama gak sarapan dulu. Mama baru-baru ada meeting. Oke? Ya, mama. Baik. Di rumah ini udah gak ada lagi yang percaya sama ibu. Kalau aku jadi ibu, aku lebih keluar dari rumah sebelum diusia. Ya Allah. Apa salah saya? Kenapa Intan begitu memici saya? Saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh membiarkan Intan menjadi anak durhaka seperti ayahnya. Saya harus bertahan demi Intan. Saya gak mau ada curiga dan saya yang tuduh lagi diantara kita. Saya punya hat permintaan, Dan. Apa itu? Saya ingin kamu berhenti berhubungan dengan Jenny dan berhenti mengurusin Jenny dan Intan. Itu gak mungkin, Liv. Gak apa. Kita gak bisa putus hubungan sama Jenny gitu aja. Jenny kan bukan keluarga. Dia kan orang lain. Iya, tapi kan. Kamu mau kita ribu terus, ya? Gimana saya gak cemburu ngeliat suami saya sibuk ngurusin orang lain? Janda lagi! Lid. Lid. Kamu kenapa, Liv? Bang, kenapa itu? Lid, muntah-muntah, Tati. Oh, pantesan belakangan ini emosi naik terus. Oh, sudah mau apa, Tati? Hamil kali, Bang. Soalnya kan kalau ngamil, sensitif, suka emosi. Hamil? Jadi lu nuduh gue? Gue bukan yang nuduh lu, Tan. Tapi gue cuma mau tau, apa lu emang bener-bener sengaja ngerjain nolak? Taruh deh. Gue gak tau, krim apaan sih? Jadi lu belum mau ngaku juga? Kalau lu yang ngasih krim itu ke gue? Kalau gue mau ngasih lu krim? Ngapain gue kasih ke lu? Ngapain gue kasih asal sesahabat gue? Lu emang gila ya? Lu mau ngaku juga? Ngapain gue harus ngaku? Gak ada buktinya juga kok. Malah gue sengaja bikin mereka pada penasaran. Bro hebat, Tan. Sekarang pasti si Ola marah banget sama si Ruby. Lagian juga salah dia lagi. Maksud temen kita diambil. Setuju gak? Berani berbuat, kudu berani tang jawab. Iya gak? Rupanya si Doi belum tau siapa penguasaan di sekolah ini. Jen? Bapak, gimana keadaan anak bapak? Tempo hari katanya sakit. Dia udah gak apa-apa. Dan sekarang dia udah mulai masuk sekolah lagi. Bagaimana kabarnya ibu mertua kamu, Jen? Alhamdulillah, Pak. Baik. Lalu, kenapa muka kamu kelihatan suntuk? Kalau memang ibu baik-baik saja. Lalu apa yang kamu pikirkan sekarang? Suntuk? Iya. Kamu gak bisa membongi saya, Jen. Saya sudah hafal betul sifat kamu. Kalau ada masalah, Pasti kelihatan dari wajah kamu. Apa sih yang mengganggu pikiran kamu, Jen? Mungkin kita bisa tukar pikiran, Pak. Maksud saya, Bapak juga kan punya anak remaja. Suisi anak saya. Ya, boleh aja. Ya, memang anak-anak sui ini mereka masih kritis dalam berpikir. Karena mereka masih mencari jati diri. Jen, Nunggu sebentar ya. Saya telpon dulu. Ya, halo? Iya? Yola, kenapa? Iya, iya. Baik. Saya segera ke sana. Intan mana? Intan masih di ruang P3K, Bu. Lukanya cukup parah. Dicakar sama Yola. Apa? Siapa yang nyakar? Boang, Bu. Saya gak ngantungin apa-apa. Justru Intan yang nyerang saya. Saya kan cuma bela diri, Bu. Tapi lu bela diri pake kuku, kan? Saya liat sendiri kok, Bu. Luka bekas cakaran itu cukup besar. Ibu liat keadaan Intan dulu. San, lu dibayar berapa sih sama si Intan? Kok sampai lu mau jadi asistennya segala? Apa? Dibayar? Dibayar. Lu tuh kalau senaya emang sahabatnya dia, semuanya lu kasih tau dia dong kalau dia salah. Bukannya malah belain. Lu emangnya gak malu punya temen kayak dia. Udah. Intan? Coba ibu liat luka kamu. Astaghfirullahaladzim. Ini bener-bener keterlaluan, Intan. Iya, Bu. Bu, saya boleh izin pulang gak? Saya takut luka nanti infeksi. Kamu ibu izinkan pulang. Tapi sebelumnya kamu harus berdamai dulu dengan Yola ya. Iya, Bu. Yola, Intan kan sudah mengelurkan tangannya. Ayo dong berdamai. Nafik. Yola, sudah ya kan bertengkar terus. Ibu gak tahu sih yang sebenarnya terjadi. Sudah cukup. Pokoknya ibu tidak mau dengar apa-apa lagi. Selamat siang, Bu. Papa. Pacar baru. Siapa cua barusan? Di atasan ibu, di kantor. Siang. Saya papanya Yola. Jangan lupa subscribe channel ini Menurut papa sih, kalian berdua itu sama-sama salah Sekolah itu kan tempatnya belajar, bukan tempatnya berantem Lagian kan kalian anak perempuan, ngapain sih pake berantem segala? Dia yang mulai duluan, pa, bukan Yola Kalau mama tau, pasti kamu diamailin lagi Mama belum pulang, pa Sebaiknya selama mama di luar negeri, kamu tinggal sama papa aja, yol Pa, mama tuh gak bakal ngijinin Yola Yola kalau nelfon papa aja dimarahin, apalagi tinggal sama papa Jangan salahkan mama, kalau mama begitu membenci papa, yol Kenapa sih mama gak bisa maafin papa? Padahal banyak kok orang lain yang bercerai Tapi mereka masih bisa punya hubungan baik Kenapa sih mama sama papa mesti musuhan terus? Emangnya ada apa sih, pa? Papa dulu pernah melakukan kesalahan, yol Kesalahan yang besar Yang buat mama Mungkin sulit Untuk bisa memaafkan papa Masya Allah, Intan Tangan kamu kenapa? Ini semua gara-gara anak pacar ibu Masya kamu apa kan? Anak pacar ibu Ibu gak ngerti Ini semua gara-gara nakapan Niko Ya Allah Tan Tegas sekali teman kamu mencakar kamu seperti ini Sakit Ya sakit lah, namanya juga dicakar Kenapa kamu tidak laporkan saja temanmu itu pada gurumu Supaya dia mendapat hukuman Itu kan gak berani umi Takut Kenapa harus takut kalau kamu itu tidak salah? Intan bukan takut sama bu guru Tapi sama ibu Apa hubungannya ibumu dengan teman kamu? Teman aku itu Anak bosnya ibu Nanti kalau dia ngadu sama papahnya Terus papahnya mencet ibu gimana? Maksudmu Temanmu itu anaknya Pak Niko? Iya Ya Ibu pasti gak percaya sama Intan Ibu kan langsir sama atasannya Siapa yang bilang begitu Tan? Ibu sendiri? Loh Emang umi gak tau Kalau ibu pacaran sama bosnya? Ibumu bilang begitu? Iya Eh Umi Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Kalau Intan yang ngasih tau Nanti ibu bisa marah lagi sama Intan Kalau semua ini benar Kenapa Jenny tidak berterus terang pada saya? Li Gimana hasilnya? Positif, Ti Lu hamil? Iya Alhamdulillah Kamu serius, Li? Iya, Dan Selamat ya buat kalian berdua Gue mau kasih tau Deli deh Pasti dia senang Bakal punya adik baru Kamu harus jaga kesehatan kamu, Li Kamu juga jaga perasaan saya, ya, Dan Pikiran saya harus tenang Selama hamil saya gak boleh stres Janji, ya? Saya janji Saya akan jaga perasaan kamu Kali ini Denny pasti akan memegang janjinya Dia gak akan tega bikin saya stres Selama saya hamil Kalau ibu boleh tau Apa kamu punya hubungan khusus Dengan Pak Niko atasan kamu itu? Ibu kok tanyanya begitu Memangnya kenapa, Bu? Intan Intan Iya Apa kamu tau Anaknya Pak Niko itu melukai Intan? Jangan pura-pura gak tau deh Masa anak bu sendiri gak tau? Hubungan ibu sama Pak Niko Hanya hubungan kerja, Tan Tidak lebih dari itu Ibu bisa aja bohongin umi Tapi ibu gak bisa bohongin Intan Ibu gak pernah bohongin kamu, Tan Justru ibu mau meluruskan kesalahpahaman ini Yola bilang aja Sebentar lagi ibu akan jadi butirinya, Yola Yola Iya Anak bosnya ibu itu Memangnya dia bilang apa, Tan? Katanya sebentar lagi ibu mau kawin sama papanya Maksud kamu apa, Jen? Saya gak mau ada salah paham antara kita, Pak Jen Saya akui, saya memang menyukai kamu, Jen Tapi Saya sudah ambil keputusan, Pak Saya mengundurkan diri Pikirkan lagi baik-baik, Jen Saya tidak mau kehilangan pegawai seperti kamu Dan karir kamu di pusani juga Tapi Keputusan saya sudah mantap, Pak Kamu sudah ada masalah di kantor Tidak biasanya kamu sudah pulang Saya berhenti kerja, Bu Berhenti? Sekarang kan sudah jelas, Bu Saya harap Ibu percaya kalau saya dan Pak Niko gak ada hubungan apa-apa Jadi Kamu berhenti kerja Karena pertanyaan ibu tempoh hari, Jen Sudahlah, Bu Yang penting Sekarang saya harus cari kerjaan baru lagi Tapi cari pekerjaan itu kan tidak mudah Mau cari di mana Jen Ken Kamu gak perlu jadi kerjaan lagi Jadi mulai sekarang Kamu kerja saja di butik saya Apa? Mama mempercayakan butik itu sama ibu Iya Kan ibu kamu seorang desainer Paling tidak dia sudah berpengalaman di bidang garmen Kalau Papa tahu pasti gak setuju Apa? Apa? Tan Jadi ini rencana ibu yang sebenarnya Apa? Ibu manfaatkan Umi Supaya dikasihannya dan diizinkan tinggal di rumah ini Tapi ternyata Ibu hanya ingin menikmati kekayaan saya Iya kan? Tan Satu hal yang ibu harus ingat Milik Papa adalah milik saya Dan saya gak suka Kalau ada orang lain yang merebutnya Apalagi Orang yang dibenci Papa Dan telah misalkan saya dengan Papa Intan Apa-apaan kamu? Intan Apa-apaan sih kamu ini? Mama harus hati-hati dengan perempuan lecik ini Bisa-bisa Semua kekayaan kita direbut sama dia Jaga mulut kamu Mir Udah biar Mir Saya harus bicara dengan Intan, Jen Ya Tuhan Kenapa semuanya jadi begini? Saya berhenti kerja justru demi Intan Supaya dia tidak punya pikiran macam-macam pada saya Sekarang dia malah menuduh saya Mau merebut harta miliknya Kekhawatiran kamu itu gak masuk akal Ibu kamu kan cuma pegawai di butik Mama Tapi dia itu licik, Ma Pelan-pelan dia ingin menguasai semuanya Lagi rumah ngapain? Sejuruh mereka tinggal sama kita segala Pusir aja deh Ingat, Intan Dia itu ibu yang melahirkan kamu Kok kamu tega sih ngomong kayak gitu? Tapi mereka yang misalkan Intan dari Papa, Ma Papa meninggal juga karena ibu dan Umi Intan Maunya Intan gak rela Kalau mereka ikut merasakan jadi payah Papa Ya Allah Berikanlah hamba kekuatan untuk bertahan Hamba tidak akan menyerah Agar Intan bisa kembali ke jalanmu, Ya Allah Hamba sebagai ibunya bertanggung jawab Agar dapat bisa memiming ke jalanmu, Ya Allah Berikanlah Intan hidayahmu Amin Yolah diskors Iya Terus tangan kamu yang dicakar sama dia udah enak kan? Tuh, kamu mulat aja sendiri Cuman gak apa sih Yang penting udah kebalasannya Riksa-raik yang dihukum tuh lo Apa? Lo olesin aja krim yang lo kasih ke Yola Siapa tau lo kalo sembuh Lo ngomong apaan sih? Jadi lo belum ngaku juga Kalo lo yang kasih krim itu ke Yola Ampe mukanya bengkak-bengkak Hati-hati lo yang minta Krim apa sih? Aku juga ngapain dia ngomong apa Kayaknya sih dia sengaja nyari butam aku Nah, sengaja? Emang beneran dia temen kamu? Iya Dia tuh cemburu lagi sama kita sebenernya Cemburu? Robby tuh suka sebenernya sama aku Tan malam mau kemana Tan? Enggak kemana-mana Paling jagain neneknya dirumah Jagain nenek? Iya nenek aku lagi sakit Jadi aku harus jagain dia Kamu perhatian banget ya orangnya Kamu orangnya perhatian lah i Tapi bukan sama keluarga aja Sama semua orang aku sayangnya juga gitu Loh, kok lo ada disini? Gue nanti diskors Aku cuma mau balikin ini kok ke dia Nih Kapan sih? Makasih ya Tapi sorry Gue gak cocok pake krim itu Dan satu lagi Kalo lo mau ngasih sesuatu ke gue Langsung aja di ke gue Gak usah lewat Ruby Kenapa sih Tan? Aku juga gak tau Gak usah beragapilon nih lo Tan Kenapa? Lo takut kalo dia tau Lo malu Iya Lo kenapa sih? Kok kayaknya benci banget sama gue Salah gue apa sama lo? Kesalahan lo terlalu banyak Tan Dengar ya Sepinter-pinternya lo nyembunyiin semua kebusukan lo Ntar juga bakal ketahuan juga Ryo Sebaiknya Kamu hati-hati ya sama dia Kamu percaya sama semua apa yang diomongin Yola? Aku jadi bingung kan Cerita Yola sama sama yang diomongin Ruby Aku jadi bingung apa yang harus aku percaya Berengsek Awas lo Yola Bu Ini saya bawa makanan buat ibu Sekalian sama obatnya Ibu sudah makan tadi sama suster Suster? Ini nanti mempekerjakan seorang suster Untuk mengurus ibu Jadi kamu tidak perlu repot-repot lagi sekarang Bu Dari dulu saya tidak pernah keberatan untuk mengurus ibu Ibu sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri Saya berharap kalo perasaan ibu sama seperti saya Dan saya berharap kalo perasaan ibu tidak berubah Hanya karena salah paham Perasaan ibu tidak berubah, Jen Kamu yang berubah Sudah Tidak perlu dibahas lagi Tolong panggilkan saja suster Ira sekarang Permisi ibu, ibu mau panggil saya Kamu suster Ira kan? Iya Ujainya minta kamu ke kamarnya Baik ibu, permisi Masih disini Ibu kan udah gak dibutuhin di rumah ini Umi udah punya suster yang ngurus semuanya Dan saya udah punya mama Apa salah ibu sama kamu, Tan? Kamu ngusir ibu Saya udah gak percaya sama ibu Ibu disini bukan karena intan Tapi karena ingin merebut harta warisan papa Masya Allah, Tan Kita liat aja Sampai kapan ibu betah tinggal di rumah ini Sebel, sebel Semuanya pada nyebelin Si Yola, si Ruby Juga ibu Gue mesti bales Yola Seenaknya dia ngomong begitu di depan Rio Ini artinya dia ngajakin gue Sabar itu ya Saya gak tau apa yang harus saya lakukan, Dan Semua yang saya lakukan selalu salah depan Intan Saya berhenti kerja karena saya takut Intan salah paham Tapi sepertinya semua yang saya lakukan salah di mata Intan, Dan Kenapa Intan begitu membenci saya? Kenapa Intan begitu membenci ibu kandungnya sendiri? Tenang, Jen Lih, Lih Lih Lih, Lih, Lih Tunggu dulu Sin Tinggin dulu penjelasan saya, Lih Gak usah, saya udah liat semuanya dengan jelas Saya gak mau, pokoknya kamu Lih Lih Bukan Denny yang salah, saya yang salah Lih saya Jen, seharusnya kamu mikir Gak heran anak kamu sendiri benci sama kamu Lih 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 Lih, kita Lih Lepas din, gak usah, Wada jardin saya Lih Lili! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.